7 Band Indonesia Yang Kehilangan Nyawa Setelah Ganti Vokalis Dalam sebuah band, setiap personilnya adalah satu kesatuan. Membangun karir dari bawah hingga terkenal tentu membuat persahabatan mereka jadi sangat dekat sehingga rasanya aneh kalau tidak ada salah satunya. Di Indonesia sendiri, tidak sedikit band yang surut atau bahkan bubar karena tidak bisa menjaga kesulitan dan keutuhan anggota. Yang awalnya mereka sangat terkenal, berada di puncak karir dan punya banyak fans, jadi redup dan kehilangan nyawa setelah ganti vokalis. Hal ini membuktikan bahwa ternyata pendengar sudah tersihir dengan suara vokalis lama, sehingga jika ada orang lain yang menyanyikannya, lagu tersebut tidak lagi pas didengar. Dan ini 7 band Indonesia yang kehilangan nyawa setelah ganti vokalis. Yang pertama, Krispati, kalau mau cari lagu cinta, kamu pasti tidak lain akan mencari lagu-lagu Krispati. Liriknya yang romantis, sedih, menyentuh hati dan puitis membuat band yang berdiri tahun 2003 itu disukai semua orang. Dinyanyikan oleh Semi Simo Rangkir, lagu-lagu ciptaan badai sukses dalam dunia permusikan Indonesia. Tahun 2010, Semi tersandung kasus narkoba dan keluar dari band. Hal ini sempat membuat publik heboh dan menyayangkan keputusan tersebut. Fandi muncul sebagai pengganti Semi di Krispati, namun sayangnya, setelah digantikan pamor Krispati tidak bisa setenar dulu. Hal ini membuktikan bahwa Krispati sudah terlalu identik dengan suara Semi. Yang kedua Utopia, penggalan lagu antara ada dan tiada dari Utopia tersebut sangat mendunia sampai dijadikan soundtrack film juga. Begitulah ketenaran band yang lahir tahun 2007 ini. Suara Pia sang vokalis seakan menyihir pendengar dan membuat band ini semakin dikenal. Sayang, tahun 2014 Pia memilih Hengkang dan bersolo karir sehingga Utopia mengganti Pia dengan Novi. Tidak berselang lama, Novi juga keluar dan digantikan oleh Ana. Dulu, Utopia terkenal dengan musik pop-rock yang diimbangi suara ngerok Pia. Namun, setelah Hengkangnya Pia, Utopia seakan meredup dan kehilangan jalur musiknya lagi. Nama band ini juga perlahan lundur. Yang ketiga, Coklat. Personel paling terkenal dari Coklat tidak lain adalah Ikan Sang Vokalis. Lagu mereka yang berjudul Merah Putih, Karma, Pergi dan masih banyak lagi berhasil diterima dengan baik. Band ini juga kerap menerima banyak penghargaan musik atas kiprah yang mereka torehkan. Tidak main-main, Coklat telah mengeluarkan sampai 8 album. Namun, tahun 2010, Kikan memilih keluar dari band. Posisi Kikan terganti oleh Sarah Haju. Jebolan Indonesian Idol 2007. Sarah memutuskan keluar juga dari Coklat setahun kemudian. Coklat kembali menggandeng Jack Klein sebagai vokalis. Namun, semakin lama band ini semakin hilang dari peredaran. Yang keempat, Drive. Berdiri tahun 2003. Band yang membesarkan nama Anji ini melejit di dunia permusikan Indonesia. Lagu mereka yang berjudul Bersama Bintang Sukses Curi Perhatian. Dari situ, Drive mulai terkenal dan mengeluarkan lagu-lagu terbaik mereka dalam 3 album. Namun, perubahan terjadi tahun 2010 ketika Anji memilih keluar dan bersolo karir. Tidak lagi bersama Drive, Anji mengeluarkan lagu dan ternyata cinta yang laris di pasaran. Drive akhirnya menggantikan posisi Anji dengan Takaeda. Namun, album yang mereka keluarkan setelah kepergian Anji tidak mendapat sambutan yang baik. Belum sampai setahun Takaeda juga memilih Hengkang sehingga posisi vokalis tergantikan lagi oleh Tirta Adila. Sejak tidak ada Anji sebagai vokalis, bisa dibilang kiprah Drive sedikit demi sedikit menurun dan jarang terdengar lagi sampai sekarang. Yang kelima, Naf. Akhirnya ku menemukanmu dan kau masih kekasihku adalah lagu andalan Naf yang sampai sekarang masih sangat enak didengar. Band ini bisa dibilang dimotori oleh Adi Sang Vokalis. Lagu bertema cinta yang mereka ciptakan mampu membius para penikmat musik tanah air. Tapi sayangnya tahun 2010 Adi memilih untuk bersolo karir dan meninggalkan Naf. Setelah ditinggal Adi, Naf menggantikan posisinya dengan Arda. Mereka sempat mengeluarkan single berjudul Dosa Apa namun sayang Naf tidak lagi seterkenal dulu. Kiprahnya menurun dan bahkan hilang tak terdengar. Yang keenam, The Bagindas, C-I-N-T-A, Empat Mata. Apa yang terjadi adalah lagu-lagu yang membesarkan nama The Bagindas. Dengan suara khas Melayu yang Bian punyai, band ini bisa dibilang mendapat sambutan yang baik. Namun, tahun 2013 Bian memilih hengkang dari band. Posisinya tergantikan oleh Andra dan semenjak ganti personel, nama The Bagindas sudah tidak terdengar lagi sampai sekarang. Yang ketujuh, ST-12 terbentuk tahun duat.